Rencananya Baris Krim Polri akan meminta keterangan Silviana Murni, Jumat pagi di Gedung Ombudsman RI. Silvia akan dimintai keterangan terkait tugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov untuk kuartir daerah Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015. Dari beliau, dimohon tentu seingat saya itu hari Jumat. Untuk hadir, untuk dapat memberikan keterangan informasi sepanjang yang beliau ketahui. Kalau yang menjadi objek penyelidikan itu berkaitan dengan dugaannya. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan dana bantuan sosial. Tanggapi rencana pemanggilan dirinya, cawan wakil gubernur yang maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berjanji akan kooperatif. Yang enggan menanggapi rumor kasus ini bersifat politis. Ya lihat aja nanti, yang penting saya sama Mas Agus sepakat. Kita orang yang taat hukum, kita akan ikuti aturan-aturan hukum. Yang namanya dipanggil, ya jalanin. Saya punya komitmen bahwa bagaimanapun saya akan mengikuti aturan. Pokoknya saya siap untuk melakukan itu. Silviana Murni diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Kuarda Pramuka DKI Jakarta pada Januari 2015. Di saat bersamaan, Silvi juga menjabat posisi Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Dana bansas tersebut dianggarkan pada tahun 2014 hingga 2015. Namun dugaan korupsi pengelolaan dana itu baru muncul dari temuan tahun ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.